Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan vektor sebagai titik Pada kesempatan ini kita belajar perbandingan vektor sebagai vektor Jadi seperti ini saudara Di sini katakanlah titik pusat di titik 0,2 Lalu ada vektor OA Jadi bisa saya tulis vektor OA itu sebagai vektor A Seperti itu Lalu ada vektor OB Bisa saya tulis OB itu vektor B Seperti itu Berarti kan arahnya ke atas ya Vektor OA dan OB Aranya kan beda ya Lalu kita satukan Dihubungkan maksudnya dengan garis ilustrasi lah misalkan seperti itu Lalu diantara vektor OA dengan OB ada vektor OP Pertanyaannya bagaimana cara menentukan komponen vektor OP saat komponen vektor OA dan komponen vektor OB diketahui Langsung saja saya akan memberikan rumusnya ya Oh iya Bahwa jarak antara OA dengan OP katakala disini M P ke B katakala disini N Sehingga rumus untuk menentukan komponen vektor P adalah sebagai berikut Jadi kali silang ya Seperti pembahasan tentang perbandingan vektor sebagai titik Di sini A Di sini B Vektor P sama dengan N dikali vektor A Ditambah M dikali vektor B Per N ditambah M Gimana? Gampang ya Ada pun contoh soalnya Silahkan saudara bisa menyimak video selanjutnya Semoga bisa dipahami See you next time Sukses selalu untuk kita semuanya Wassalamualaikum Wr Wb